Halo guys, masih di Bandung kita Masih jalan-jalan Kita sekarang ini lagi mau cari makanan yang lagi nge-hits banget nih Kita lihat dari beberapa selegram Mereka rekomen tempat makan ini Nah ini posisi cuma di pinggir jalan Ini sebenarnya adalah makanan apa namanya Chinese food ya Cuma memang karena dia terkenal si bistiknya Ini orang rata-rata beli sini adalah bistiknya Ini adalah namanya nasi goreng bistik AA Atau AA bistik Jalan di jalan Astana Anyar Dekat dengan jalan Pasir Kaliki Tinggal lurus aja Cuma ke arah belakang ya Nah ini rata-rata orang ngantri bisa 1 jam Untuk mendapatkan pesanan mereka Nah makanya kita penasaran banget nih Kayak apa sih rasanya gitu kan Nah kita cobain Nanti kita bungkus aja Semoga rasanya sesuai dengan apa yang kita harapkan Nah dia punya 2 grobak basically Yang satu adalah untuk menyajikan nasi gorengnya atau yang lainnya Yang satu ini untuk goreng-goreng si bistik sama kentang gorengnya Mari kita coba Kita bungkus aja Karena disini gak proper tempatnya dan kita mau makan di hotel Nah ini kita udah dapet guys Kita udah dapet Jadi stick around kita akan coba Kita balik ke hotel Kita akan lihat apakah Heboh begini nih Antriannya itu sesuai dengan rasanya ya Oke stick around guys Oke guys ini adalah Satu jam Aduh sorry nih Soalnya udah bintang nih Lama-lama nih kita lihat Anyway Ini nunggu Satu jam lebih Jadi dia Nasi goreng Terus ada kayak bistik-bistik ya gitu ya Ininya Dan itu ada kayak Sayuran-sayuran gitu Dikasih juga sama dia Nah Ini kalau dibungkus Itu Dia kasih ini guys tuh Ini adalah sausnya Tadi yang lumayan lama nih Orang nungguin ini bikin sausnya Mungkin ini yang bikin enak Kita coba ya Baiklah Mari kita buka si Sausnya ini Jadi Dia itu sebenarnya bukan cuma nasi goreng aja Dia itu jual Berbagai macam Masakan Chinese food Cuman memang Orang yang biasa beli Ternyata situ rata-rata ini Tapi Tadi ada beberapa juga yang kayaknya udah biasa beli Terus dia cuma beli Bistiknya aja Ada yang kayak gitu Dibungkus Terus ada yang makan disitu Cuman pake nasi putih Jadi bukan pake Bukan nasi gorengnya gitu Jadi memang sebenarnya kayaknya Yang juaranya tuh bukan Nasi gorengnya Yang juaranya tuh si Bistiknya ini Dengan si sausnya ini Mari kita coba ya Nah Yang menarik emang tadi ada banyak juga yang Beli Kuyung Hai Cuman Cuman chaos banget Udah chaos banget pasti Chaos banget Iya mendingan gue cek aja Kita gak usah Kita gak usah numun Oke guys Kita sudah siram Kita akan coba Nasi gorengnya Itu Basically Ayam dan kentang Kita coba ya Kuahnya tuh kayak kuah mentega Iya Kuahnya emang tadi Menteganya gede-gede gitu Sekotak gede gitu Dimasukin di Satu kuali gede Bikin kuahnya Enak guys Jadi Ayamnya Ya ayam di bumbu tepung gitu Ayam bumbu tepung Dikasih kuahnya Kuah Kayak khas-khas di Chinese food gitu Enak deh Hmm Apa Rasanya sih gak terlalu Aneh gitu ya Jadi kita mungkin udah pernah merasain Mungkin kayak Ini mirip-mirip kayak bumbu Chinese food gitu lah Cuman yang unik Memang dia kan karena Dia gak kayak di Solaria Bener Cuman karena ini Lebih enak ini sih Daripada Solaria Karena Solaria kayaknya kan Terlalu gimana gitu Kalau ini enak Cuman uniknya lagi dia di atas Nasi goreng ini Gitu Enak sih Tapi pertanyaannya Is it worth it Nunggu satu setengah jam Hmm Ya kalau lagi pengen banget sih Worth it sih Tapi kalau Ada makanan yang lebih enak lagi sih Mungkin Tapi kalau lagi di Bandung ya Tapi kalau lagi di Bandung Mau Kayaknya cuma disini doang kan Jadi ini worth it sih Jadi enak guys Jadi gini guys Nasi goreng ya Terus disiram itu tuh Jadi masuk gitu rasanya Somehow Rasa si itunya Apa Sausnya Dan ini kentangnya ini Crunchy gitu Kentang ada ayamnya Ini crunchy gitu Jadi Enak sih Asli enak banget Memang karena uniknya Unik Gak nemuk gitu ya Mungkin ramainya karena uniknya itu Dan Ya Enak sih Ini kayaknya idenya Orisinil gitu Dia tuh jualan bistik Terus disiram kemananya Nasi putih Nasi goreng Enak-enak aja Ini oke sih Cuman mungkin kan dia udah rame gitu ya Harusnya Air tempat gitu Mungkin jadi lebih proper lagi Oke guys Sudah selesai makannya Enak Recommended Kalau lagi di daerah Pasir Kaliki Deket Hilton Atau Pascal Itu ada ini Namanya Nasi goreng Bistik AA Bistik Itu Harganya tadi Totalnya Tiga Beli tiga itu Rp60.000 Jadi cuman Rp20.000 Kalau misalnya Gak mau beli langsung Lewat gojek juga bisa Cuman Ada beberapa gojek tadi Yang pada kelamaan Jadi mereka cancel-cancel juga Recommended Enak Sama Paling Penasaran sama yang lainnya tuh Yang Ada Fuyung Hai Segala macem Mungkin next time kita mau cobain juga Karena ini Yang ini aja enak Jadi Recommended lah Nambah lagi satu Makanan yang biasa kita akan Kangen nih nih Kalau kita mau ke Bandung lagi Gitu ya So Ini adalah Di Permanas Jalan-Jalan di Bandung Kita makan Satu Salah satu Kuliner yang Banyak direkomend oleh orang-orang Makan disini Dan ini terbukti memang enak Please subscribe Like and comment Karena kami nanti akan Ngeshare lagi Banyak video Jalan-jalan kita Yang mungkin bisa jadi referensi Buat teman-teman Kalau lagi jalan Atau Cari-cari Sesuatu ya Jadi Stick around dengan kami And Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax